Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyelesaikan rapat terbatas terkait penyelenggaraan pekan olahraga nasional di Aceh Sumut dan juga pekan para limpiade nasional 2024 dan hadir di sini bersama kami Menko PMK, Datum Koni, PJ Gubernur Aceh dan PJ Gubernur Sumatera Utara Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan perintah yang clear dari Bapak Presiden bahwa penyelenggaraan PON dan juga Peparnas 2024 ini harus tepat waktu dan tidak ada kemunduran jadi ini kita tekankan kepada masyarakat luas dan juga para atlet seluruh Indonesia bahwa PON dan Peparnas 2024 kita jamin tidak akan mundur dan akan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal ya mungkin silakan jika ada pertanyaan ya untuk PON di Aceh dan Sumut progres dari venue pembangunan ini ditargetkan di akhir Juli sudah rampung semua dan siap digunakan dan juga sekarang juga dalam rangka bagaimana memastikan para kontingen dari seluruh provinsi siap untuk bertanding dan juga diberangkatkan dan juga persiapan dari penyelenggaraan nantinya di Aceh dan Sumut untuk PON terkait dengan opening ceremony dan closing ceremony-nya ya terkait dengan PON untuk Aceh dan Sumut terkait dengan venue ini kebetulan kita juga memantau nya tidak hanya dari pemerintah sendiri tapi juga bersama dengan KONI dan juga para federasi di mana progres per progres itu diceknya sesuai dengan fungsinya jadi kita pastikan setelah Juli bisa digunakan mungkin nanti beberapa cabang olahraga langsung mengadakan tes event sebelum nantinya dipakai untuk perhelatan PON dan mungkin ini harus kami sampaikan tadi saya sudah bawa di rapat terbatas kami mendapatkan aspirasi dari Nasional Paralimpic Komite terkait dengan PEPANAS mereka NPC sendiri melakukan rapat kerja nasional dan salah satu keputusannya adalah memohon penyelenggaraan PEPANAS bisa dilaksanakan di Jawa Tengah khususnya di Surakarta dan kami sangat memahami aspirasinya karena memang Surakarta merupakan tuan rumah dari ASEAN Paragames 2022 baru-baru ini dan dimana dari seluruh venue dan juga peralatan terkait dengan olahraga disabilitas atau paralimpiade ini semuanya tersedia di Surakarta dan juga terkait dengan fasilitas penginapan dan hotel ini di Surakarta sudah seluruhnya standar untuk akses disabilitas dan paralimpiade jadi ini kami sampaikan tadi dalam rapat tadi memutuskan menyetujui terkait dengan pelaksanaan PEPANAS 2024 sesuai dengan permohonan dan permintaan dari NPC kami setuju untuk tuan rumah PEPANAS 2024 untuk dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah dan kami ini langsung persiapan kebut karena insya Allah untuk PEPANAS akan dilaksanakan di 6 Oktober sampai 13 Oktober ya untuk anggaran insya Allah semua sesuai kebutuhan dan semua yang dibutuhkan untuk penyelenggaran baik dari PEPANAS dan PEPANAS Bapak Presiden memberikan arahan untuk segera dieksekusi sesuai dengan aturan dan juga review yang berlaku dan terkait dengan tadi apa pertanyaan mas? oh catatan ku saya di Bapak Presiden yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden adalah tentunya bagaimana penyelenggaran PON dan PEPANAS ini sukses secara administrasi sukses secara penyelenggaraan dan sukses secara prestasi jadi yang menjadi concern adalah bagaimana memastikan venue yang dibangun di Aceh Sumut dan juga yang dilakukan renovasi pemugaran di Aceh Sumut ini semua selesai bisa tepat waktu dan juga sesuai dengan standar yang diperlukan itu adalah concern yang menjadi tugas utama kami dan kami akan melakukan tinjauan berkala dan akan membentuk satgas pemantauan dan percepatan PON dan PEPANAS ini untuk anggaran ini kombinasi APBN dan APBD yang penting bagaimana PON dan PEPANAS ini sukses dilaksanakan tidak, pastinya harus kita jelaskan kendala pertama ini merupakan PON dalam sejarah Republik Indonesia yang pertama dilaksanakan di dua provinsi jadi pastinya secara koordinasi dan komunikasi pasti akan lebih kompleks tapi kendalanya yang paling utama adalah bagaimana memastikan venue yang tadinya belum ada menjadi ada bagaimana yang merenovasi venue ini semuanya tepat waktu dan tepat standar dan nantinya bisa digunakan PON dan juga PASCAPON itu yang paling penting pembukaan akan dilakukan di Aceh penutupan akan dilakukan di Sumut begitu juga untuk PEPANAS, OPENING dan COSING juga di Surakarta ya, cukup terima kasih terima kasih